Puluhan mahasiswa Universitas Patimura mengatasnamakan Aliansi Barapati Mura menggelar aksi protes terkait kemunduran demokrasi di Indonesia. Aksi berlangsung di depan Gedung Rektorat Universitas Patimura Sabtu dalam kurung 10 Februari 2024. Salah seorang orator, Ira Tuwana, yang menyampaikan pernyataan sikap Barapati Mura yang menjadi alasan mereka menggelar aksi itu. Pertama terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK pada 16 Oktober 2023 yang dianggap kontroversial. Putusan yang bernomor 90 per PUU XXV atau 2933 memberi ruang penumpukan kekuasaan bagi sekelompok orang. Atas keputusan itu dikatakan ada ruang bagi seorang anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabumingraka, untuk maju sebagai calon wakil Presiden. Di lain, sisi keputusan itu berbau politis karena Ketua MK, Anwar Usman, adalah paman kandung dari Gibran. Kedua, Presiden Jokowi juga terindikasi melakukan tindakan politis yang tidak etis hal ini terbukti ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan dalam suatu wawancara bahwa dirinya boleh memihak dalam kontestasi pemilu. Padahal dalam peraturan KPU NO 7 Tahun 2017 Pasal 299 Ayat 3 berbunyi, Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai A. Calon Presiden dan atau Wakil Presiden B. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan di KPU C. Pelaksana kampanye sudah didaftarkan ke KPU Ketiga, Lembaga Komisi Pemilihan Umum juga terindikasi melakukan lindakan politis yang tidak etis Hal ini terbukti ketika KPU melanjutkan proses pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden Tanpa mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada Peraturan KPU NO 19 Tahun 2023 Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi NO 90 PUUX XI-2023 Ia mengatakan tindakan ini kemudian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Difonis sebagai pelanggaran kode etik terhadap pedoman penyelenggaran pemilu Fonis tersebut dijatuhkan terhadap Ketua KPU Hashim Asyari Beserta enam komisioner KPU yakni Sementara menurutnya Universitas Patimura memilih berdiam diri padahal sudah 300 kampus Yang ikut menyatakan protes atas situasi darurat demokrasi di Indonesia Namun Tuan Naya menyayangkan Universitas Patimura sebagai salah satu kampus Yang katanya bergensi di Indonesia Timur justru berdiam diri atas segala kondisi yang ada Sehingga Bara Patimura mempertanyakan integritas dan idealisme Unpati melihat kondisi tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia